Saya sudah berada di tempat keramat di desa Cijengkol, Kiara Pedas. Kiara Pedasnya enak. Serang Panjang. Serang Panjang Subang ya. Jadi ini katanya makam keramat. Ada yang bilang ini Raden Jaya Sanjayang, terus saya juga tidak tahu. Masih dalam pencarian. Raden Jaya Kelanak. Raden Waduh. Raden Jaya Kelanak. Memangkas. Kalau bisa. jadi sejarahnya ini makam tuh saya juga belum tahu ini masih kita cari penelusuran jadi kita ini makam keramat ya yang berada di desa Cijengkol serang cerang panjang Subang ini ada tujuh semuanya ini kalau nggak salah ya dulu jadi ini adalah komplek keramat Cijengkol yang ada di desa Cijengkol serang panjang Subang ya kalau dulu-dulu yang tahu originalnya ini situs silahkan komen di kolom komentar yes kemengduan kemengduan video abdi tospapangi sarang bapaknya hahaha nu kalasan janten kepala rukun tetangganya apa rukun tetangga di desa Cijengkol RT07 RW 04 alhamdulillah Nah kita disini akan membedah itu mitos yang ada di sana tuh yang tadi yang kita bursan ini di keramat ya keramat Cijengkol belakangnya makam itu tuh katanya disitu ada yang bilang jaka gluduk jaka tinggir jaka tuh ternyata bukan jadi yang ketumpuk batu itu merupakan hanya keramat jadi tidak ada makamnya tapi ada makam tujuh disitu nah makam tujuh teh sahak yang pokoknya Iya yang Wiradinata yang Wiradinata yang Suradinata yang Suradinata ini masih keturunan dan nyambung nasabnya ke Eyang wangsa Goparana nangkabrit hahaha iya terus berarti kalau apa makam yang tadi batu-batu gede mah hanya untuk ritualisasi saja tapi memang itu keberananya sudah posisinya udah lama udah lama ya jadi kalau para pendekar lagi istirahat disitu dan kita tadi apa gunung apa tadi disitu gunung larang oh disitu juga yang disebut dengan gunung larangnya Alhamdulillah jadi biar tidak sesat ya ini nih ini dari beliau nya nih kan gitu jadi disitu nah berarti nanti kita akan kesana lagi kita cek ya jadi nah nah kebetulan disini juga ada beberapa situs yaitu tujuh sumber mata air yang disebut dengan sumur sumur bandung jadi sumur bandung mempunyai beberapa sumber salah satunya cik apa tadi pak cikadjayaan dulu soal sumur bandung dulu cikadjayaan cikahuripan cikahuripan cikapesan cikapesan cikadane cikaliwung cikadugalan nah dulu dulu atau balat-balat yang mau jaroh ke makam yang wangsa Boparana itu kalau bisa itu abdulnya itu mandi dulu di di sumber-sumber ini sumur bandung ya itu alasannya kenapa Pak maksudnya ya kembali kepercayaan ya alasannya itu kenapa ya maksudnya kata orangtua ini sebagai ibunya sebagai bapaknya oh gitu jadi kalau meminta kak ibu kan lebih kata oh gitu iya 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 kata sepuh gitu tapi nggak tahu ya jadi nanti kita kesana jadi ya ke sumur jadi kalau misalkan dulur-dulur yang butuh kesana silahkan hubungi beliau saja gitu jadi langsung aja cari bapaknya jadi urusannya gampang jadi enggak bertanya-tanya langsung jadi biar nanti ini beliau nya tuh lihat beliau nya nah ini bapak RT tak sama beliau nya ya nanti-nanti di di urusannya beliau nya kalau yang memang ngobis ini mau mandi atau apa dan lain sebagainya jadi nanti kita ke makam yang disini tadi yang di depan tadi ada keramat yang tadi katanya Oh namanya Kiai suci papak bandalarang nah itu siapa dulunya Pak ah nah megeng itu ngadege daerah sini namanya orang-orang dari sawang gitu orang-orang banyak yang jaya arah dari luar dari luar daerah sini Hai Fokusnya kesana Kesana kesini kesana tuh Lihat orang-orang tuh Hahaha Jadi Jumlah sama gini Tepat Tepat Siapa Yang mau Yang Yang Oh Oh jadi siapa saja nih kata leluhur beliau nih kakeknya Jadi siapa aja yang mau mandi Leluhur tuh sudah menunggu di sana gitu ya Tempat mandi Tempat mandi gitu Amalat Berarti banyak itu Maksudnya itu sumber-sumber tersebut itu Biasanya orang-orang itu pada Keinginan apa itu Pak biasanya Kalau mereka pada amal Ya Nah Mbak Yahdi kepercayaan kan Kalau ingin mah gitu Sare-sare aja Kita sekarang Menuju ke makam 7 Kita melewati Kompleks pemakaman ini Mbak Yahdi Mbak Yahdi Mbak Yahdi Tengah Oke Oh Junior Ma": Jadi ini adalah makam 7 ya Ini tadi yang disebut neighbors tadi Yang disitu Ini makam Eyang Wiradinata Wiradinata Ini sama ini Eyang Suradinata Ini Ini Beliau ini Masih ada nasab Ke Eyang Wangsa Goparana Subang Jadi ini makam 7 Jadi yang disana itu Bukan tempat makam Tapi Hanya tempat peristirahatan Orang zaman dulu Seperti itu para pendekar Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati selamat menikmati tempat peristirahatan atau tempat ritual kalau per tahun itu ada sesuatu dulu di kata Pak Arte tadi ini apa tempat pendekar-pendekar zaman dulu itu beristirahat tapi kalau misalkan dulu kawan-kawan mau uji nyali juga silahkan disitu dan makam tujuh ternyata ada di kompleks pemakaman umum desa Cijengkol Serang Panjang di dekat pohon beringin itu yang tadi itu ya kalau sahabatnya kawan-kawan ada mengerti lebih lagi informasi tentang keramasi Cijengkol silahkan komen di kolom komentar ya oke saya dan kawan-kawan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampu Rasul silahkan jangan lupa terima kasih nampak